Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita juga menggelar inspeksi mendadak di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran dengan mengunjungi sejumlah organisasi perangkat daerah pada selesap hagi. Irna Narulita menggelar sidak di sejumlah kantor dinas. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah pos pelayanan lebaran yang berlokasi di alun-alun Pandeglang. Bupati Pandeglang memberikan apresiasi kepada personil yang tetap berkomitmen untuk tetap bertugas dalam menjalankan pengamanan serta pelayanan selama libur lebaran 2024. Irna Narulita mengatakan kegiatan sidak untuk memastikan seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat langsung kepada masyarakat sudah mulai bekerja. Irna memastikan selama libur lebaran 2024 situasi dan kondisi di Kabupaten Pandeglang aman dan juga kondusif. Hari libur nasional, libur bersama ini hampir 10 hari ya Pak Sekdar. Dan hari ini kita mulai masuk kerja tetapi yang pelayanan optimal yang ganda terdepan seperti di dinas kesehatan ada di puskesmas, di sub itu tetap bekerja. Jadi yang lainnya libur 10 hari tapi yang memang unitnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu tidak libur, dibagi sih pekerjanya. Dan hari ini saya menemukan mereka, kita lihat kehadirannya lengkap tidak, kalau izin ada tidak surat izinnya, lalu juga ada surat dari Kemendagri ya menginformasikan boleh juga work from home, bekerja dari rumah apabila ada sebagian ASN saya yang mudik, kena macet dan lain sebagainya, dia bisa bekerja dari rumah atau dari mobilnya begitu ya. Dan tidak mengurangi kinerja, pelayanan kental masyarakat dan juga bobot kinerjanya pada hari yang memang belum bisa datang ke kantor tapi tetap bekerja dari rumah. Selamat menikmati.